Kelompok separatis teroris menyerang posat gas Mupayonif Marinir di kuareh bawah distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua. Akibat peristiwa ini, dua anggota TNI gugur dan delapan lainnya luka-luka. Dua prajurit TNI yang gugur yaitu Komandan Posleda Marinir Muhammad Iqbal dan Peratu Marinir Wilson Anderson Herre. Selain itu, delapan anggota TNI lainnya mengalami luka serius. Maka Pendam 17 Cendrawasi, Light Call Infantry, Candra Kurniawan dalam rilis resminya menyatakan kelompok separatis teroris KST menyerang pos TNI Satgas Mupayonif menggunakan senjata pelontar granat jenis GLM pada Sabtu Petang. Anggota TNI yang mengalami luka sudah dievakuasi ke Timika untuk menjalani perawatan. Sementara, dua jenazah disemayamkan di RSUD Mimika dan akan diberangkatkan di Rumah Duga pada Senin 28 Maret. Saat ini kondisi keamanan di Kabupaten Duga belum kondusif. Aparat gabungan TNI Polri sudah meningkatkan kewaspadaan pasca penyerangan posat gas Mupayonif. Terima kasih telah menonton!